Nah yang pertama adalah dinasti Umayyah, satu kekaisaran Islam pertama yang muncul yang kuat, itu Umayyah. Dia pada dinasti ini ya selama kurang lebih sekitar hampir 100 tahunan, mengkhususkan pada arsitektur khususnya penggunaan kubah. Kalau teman-teman misalnya lihat, pernah melihat atau pernah mendengar tentang Cordoba misalnya ya, itu kan bagian dari Kongpes juga. Nah tapi di sana, kalau kita melihat sendiri, kebetulan saya belum pernah ke Cordoba. Tapi bagian dari domnya Cordoba itu, kubahnya Cordoba itu, itu dibeli oleh seorang pengusaha Jerman abad ke-19 dari sana, dari Cordoba, dibawa ke Berlin. Jadi saya sudah lihat kubahnya, di Museum of Islamic Art, Islamic Secunds Museum di Berlin itu ada, tapi ke Cordobanya belum, jadi saya sudah lihat kubahnya doang. Ini salah satu yang menggabungkan ikonografis dan figuratif tadi. Kita lihat misalnya contoh relief pada ukiran kayu di Masjid Cordoba, itu ada gambar orang sedang bermain suling, berhadapan. Dan di antaranya di setiap sisi ada binatang, seperti sinar. Banyak sekali contoh-contoh yang lain, teman-teman bisa pergi ke, bisa melihat sendiri koleksi-koleksi museum Islamic Art. Jadi di Eropa itu ada, khusus untuk Islamic Art Museum, itu ada interkoneksi networking. Jadi Museum of Islamic Art di London, Museum of Islamic Art di Berlin, Museum of Islamic Art di St. Petersburg, Rusia, dan Museum of Islamic Art di Vatikan. Jadi itu semua terkoneksi, jadi teman-teman bisa melihat sendiri di situ. Dan di katalognya, katalognya hampir sama dengan saya yang buat ini, saya bikin ini karena mengikuti katalog museum. Saya buat historiografi ini mengikuti katalog museum. Nah, yang berikutnya adalah dinasti Abasiyah, sesudah Umayah. Yang kedua-duanya masih suni, yang mainstream. Berpindahnya ibu kota dari Damascus, tadi kan Umayah di Syria ya. Kemudian berpindah ke Baghdad, Irak, pada tahun 762 Masehi. Dan Baghdad adalah kota pertama yang dibangun oleh sebuah peradaban muslim. Peradaban muslim, dan dinasti kerajaan yang dipimpin rulernya, pemerintahnya itu muslim. Sementara kota-kota yang lain, misalnya Basra di Syria tadi, Damascus itu sudah ada. Dari zaman pra-kristen sudah ada. Karena itu kita bisa menemukan peradaban-peradaban kekristenan yang tersisa di sana, dan Yahudi sana, dalam berbagai bentuk ekspresi visualnya. Dan itu juga diambil oleh Islam. Salah satunya adalah ini, yang disebut sebagai Aleppo Cimer. Aleppo Cimer ini adalah ruang Aleppo. Dia dari masa dinasti Abasyah, yang ada di Syria. Aleppo itu adalah sebuah kota, kalau teman-teman mengikuti perkembangan di Syria sekarang, baru perang. Aleppo itu kota mayoritas Kristen, yang mayoritas Kristen di Syria, Kristen Ortodoks Timur, Eastern Ortodoks. Dan seperti yang teman-teman lihat itu, itu adalah sebuah panel kayu, panel kayu, dari yang dikerjakan, dengan mengambil kisah-kisah, kisah-kisah hikayat di Timur Tengah. Tetapi itu rumah milik orang Kristen, bukan milik orang Islam. Jadi dia khusus untuk menandai kepada umat muslim bahwa ini dengan pilihan warna merah dan emas, warna merah dan emas itu ciri kekristenan. Jadi tidak bisa misalnya umat muslim kemudian menaklukkan rumah itu. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena ada sejarah tentang bagaimana Khalifah Umar bin Khattab ketika membebaskan Yerusalem. Udah pernah dengar ceritanya ya? Dan mengembalikan kunci gereja itu kepada uskuk. Dan Umar, Khalifah Umar berkata kepada tentara Islam, jangan pernah menggunakan rumah ibadah dan rumah saudaramu ahli kitab, ya. Orang Nasrani sebagai rumah ibadah. Tidak boleh. Umar bin Khattab dan piagam itu, ya piagam yang ditandani-tandatangani Umar bin Khattab, kalau teman-teman mau tahu itu manuskripnya adanya di mana. Itu di Vatikan. Yang punya. Itu salah satu yang menarik dari sini. Kenapa pada masa itu juga kemudian berkembang teknik-teknik yang lain gitu ya, di dalam pengkaryaan. Misalnya tekstil, sutra, relief ya. Ada relief, dinding bergambar mural, itu sudah ada mural, serta keramik. Ini, aduh gambarnya saya nggak jelas ya. Ini gambar sebuah mangkok keramik bergambar seorang musisi yang membawa gitar itu apa namanya? Gitar Araf itu apa namanya? Lupa saya. Dari masa kekaisaran Abasyah, ini koleksi Museum of Islamic Art London. Saya lanjutkan, jadinya 20 menit, maaf. Dinasti Fatimiyah. Nah, kalau yang dua dinasti tadi itu suni, yang ini syiah ya. Syiah, dinasti Fatimiyah merupakan lanjutan dari Ismailiyah yang berasal dari Persia, tetapi berkembang dan berkuasa di Mesir dan menganut syiah Islam. Mereka sangat mengagungkan seni visual figuratif. Misalnya lukisan-lukisan, khususnya yang merepresentasikan perempuan. Ornamen dan pahatan pada gading, patung, dan rilif, serta kuburan berilif. Nah, ini kenapa kemudian oleh banyak kurator, kurator seni Islam, Islamic Art kurator, seringkali mengatakan bahwa peninggalan dinasti Fatimiyah ini merupakan perkawinan antara tradisi Near Eastern dengan keislaman, dengan Arab. Jadi seperti perkawinan antara Western Civilization dengan Islam yang ada di dalam tradisi Fatimiyah. Ini salah satu contohnya lukisan yang menggambarkan Al-Ahlul Bayit. Ahlul Bayit itu adalah Yesus itu Ahlul Bayit ya. Muhammad itu dianggap Ahlul Bayit. Jadi Ahlul Bayit itu orang yang langsung punya wahyu dari Tuhan. Langsung diturunkan wahyu dari Tuhan. Jadi Ahlul Bayit termasuk keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Itu Ahlul Bayit. Siapa saja Ahlul Bayit, misalnya Fatimah, lalu Ali bin Abi Talib, mereka berdua menikah. Dan punya anak kembar, namanya Hasan dan Hussein. Kemudian Hussein dipenggar lehernya. Jadi cerita itulah yang kemudian memisahkan Islam Syiah dengan Sunni. Karena peristiwa itu. Karena sejak awal gak ada pertikaian politik pasca meninggalnya Rasulullah. Dan Syiah punya tradisi yang sangat mengagungkan Ahlul Bayit. Berbeda dengan Sunni yang menolak Ahlul Bayit. Gak ada itu gini-gini. Nah, ini kita lihat salah satu contohnya adalah lukisan ini. Dia sebenarnya itu wajahnya Hasan yang dipenggal. Tapi digambarkan secara feminin. Saya juga gak tahu kenapa. Dilukiskan secara feminin. Aspek kefemininan bahwa mereka menganggap bahwa femininitas itu dekat dengan jiwa pengorbanan. Jadi ideologi martirdom, ideologi pengorbanan sacrifice itu dekat sekali dengan tradisi Fatimiyah. Yang berikutnya ini seperti contoh kuburan berilif. Di atasnya itu musola. Di atasnya itu ada musola kecil, di bawahnya kuburan. Nah, ini yang kemudian ditiru di beberapa masjid di Jawa. Yang ditiru oleh sunan-sunan itu. Di tempat lain gak ada. Itu sebenarnya ini bukan tradisi Islam. Ini bukan tradisi Islam. Ini tradisi Kristen. Ya kan? Bukan katakombe. Katakombe itu kan tradisi Kristen. Ini bukan tradisi Islam. Dia memulai itu. Yang pertama adalah dari Fatimiyah. Berikutnya adalah dinasti Timuryah. Ada dinasti yang lain sebelumnya. Mamluk dan lain-lain terlalu banyak. Tapi saya ambil yang besar-besar aja. Yang koleksinya ada di berbagai macam museum di seluruh dunia. Terutama di Eropa dan Amerika. Dinasti Timuryah itu pertama muncul dari seorang penakluk yang dari Asia Tengah. Namanya Timurland. Dari Samarkan. Kemudian menguasai Iran dan mengakhiri kekuasaan Mongolia atas Persia. Jadi kalau teman-teman tadi gambar itu tadi itu ada pengaruhnya Mongol-Mongol Islam ya. Di lukisan tadi. Yang saya kasih minta berkitar. Itu salah satunya. Dan itu pengaruh dari masa dinasti Timuryah ini. Hal yang paling penting adalah gaya lukisan pictorial area. Kalau teman-teman udah pernah masuk Masjid Kampus UGM belum? Coba aja sekali-kali bisa. Nah. Itu namanya cara melukis pictorial area. Ini yang sebelah kiri. Itu dia. Ada dibikin apa sih kayak sketsanya gitu loh. Jadi kayak arsitektur yang tau ya Mas Yosi bisa jelasin. Apa itu pictorial area? Gaya pictorial area dibikin ininya loh. Dibikin patternnya itu loh. Pola. Misalnya pertama silang. Terus apa garis tuh. Kayak yang dibikin tita rubi tuh. Aku lupa apa namanya. Ya gitu lah. Nah. Yang pertama ini contoh dari mihrab. Mihrab itu adalah tempat-tempat yang imam memimpin sholat di depan. Itu namanya mihrab. Dan dia biasanya ada lukisannya disini ada apa namanya. Apa sih bahasa jawanya itu? Apura. Apa sih? Gebiok? Gebiok. Gebiok apa kayak bahasa jawanya itu? Ya kan? Ya kira-kira seperti itu. Nah. Ini contoh ini ada di Museum Islamic Art Berlin. Dari kaca. Ini dari kaca. Jadi rapuh sekali. Kemudian manuskrip saya ini gambarnya gak jelas. Tapi nanti teman-teman bisa pergi ke itu. Visual Museum. Jadi Islamic Art Museum. Visual Museum. Nanti saya kasih linknya. Kalau ingin melihat contoh-contohnya langsung. Oke. Nah yang terakhir adalah kekaisaran Ottoman. Tadi seperti yang saya katakan. Kenapa kekaisaran Ottoman itu sebenarnya puncak dari kehancuran bagi saya. Kehancuran peradaban seni Islam. Menurut saya. Karena kemudian mulai berakhirnya tradisi atau penghancuran seni-seni figuratif. Dan ketika dia berkuasa. Ketika Ottoman berkuasa. Islam itu sudah mulai memasuki wilayah Nusantara. Jadi secara kebetulan Indonesia atau Nusantara itu tidak bersentuhan banyak dengan Ottoman. Jadi kita sempat mengenal tradisi Islam yang figuratif gitu. Nah tapi dampak dari kekaisaran Ottoman itu sampai hari ini sangat nyata gitu. Yang pertama. Ya sebenarnya pada awalnya mereka figuratif. Tetapi mulai sekitar abad ke-16 lebih banyak menekankan pada aspek ikonografis. Dan karya-karya ornamen. Ornamennya lebih cenderung ke floral. Dan masjid yang dibangun itu luar biasa megahnya. Ketika saya pergi ke Istanbul. Dan masuk ke dalam Haya Sofya. Haya Sofya itu dulunya itu Basilika. Di jaman Bizantium. Perasaan yang menyergap saya waktu itu adalah. Saya sedih gitu loh. Ya Allah bistih. Ini lo menulis Nabi Muhammad. Kaligrafi Muhammad Allah. Tapi ada gambar yang sudah ada eksis sebelumnya. Ada dua gambar utama di sana. Yaitu gambar Maria. Tetap dengan apa namanya. Desain yang timur. Kristen timur ortodoks itu Syria. Dan juga Yesus sama desainnya juga ortodoks Syria. Bagi saya itu satu kesombongan dan kekalahan Islam. Karena bahkan tradisi yang lebih tua. Jauh lebih tua sebelumnya. Seperti Umar bin Khattab ketika membebaskan gereja di Yerusalem itu. Tidak berubah fungsi menjadi masjid. Tetapi di Turki ini berubah fungsi menjadi masjid. Karena apa? Karena pertarungan yang luar biasa. Pada saat itu setelah perang salib. Sehingga membuat kekaisaran Ottoman dengan sangat bergairahnya. Menganggap itu monumen keberhasilan mereka. Mengalahkan kekristianan. Atau tanda petik barat. Nah yang menarik juga. Justru pada masa kekaisaran Ottoman ini. Mulai dikenal seni-seni yang mass production. Yang sebelumnya itu tidak pernah ada dalam tradisi Islam. Tidak ada. Kalau teman-teman perhatiin sajadah. Sajadah itu baru ditemukan berapa ratus tahun yang lalu. Tidak ada dulunya itu. Orang salat tidak pakai sajadah. Bahkan salat di atas pasir pun boleh. Selama itu bersih. Nah itu sajadah itu mass production yang dilahirkan dari kekaisaran Ottoman. Masa kekaisaran Ottoman. Nah dua hal. Yang pertama adalah ornamen floral pada dinding masjid di Istanbul. Lalu berikutnya ini. Yang ini yang paling sering kita temui. Misalnya gambar ayat kursi. Misalnya berbentuk orang lagi salat. Atau ini berbentuk macan. Sama semuanya mengambil surat dari kebanyakan ayat kursi. Saya juga enggak tahu kenapa. Yang cenderung diambil itu ayat kursi. Atau La ilaha illallah muhammati rasulullah. Terus La haullah kuwata wa la illa billah. Ya kan? Terus Ya itulah. Seringkali yang diambil ayat-ayat itu-itu aja gitu ya. Untuk ini. Untuk kaligrafi. Oke. Nah. Apa yang terjadi setelah masca-masca kehancuran dari kekaisaran Ottoman. Turki kemudian mengalami sekularisme. Sekularisasi. Ya sorry. Sekularisasi yang luar biasa. Ya di jaman Kemal Ataturk ya. Jadi sangat luar biasa sekulernya. Jadi teman-teman kalau pergi ke Istanbul akan terkejut betapa mereka itu sangat Eropa. Anda akan menemui sebuah masjid misalnya. Itu salah satu sisa peninggalan yang mulai sekularisasi itu. Sebuah masjid yang diatasnya itu menjadi kantor dari Partai Komunis Turki. Itu ada di Istanbul ya. Dan itu negara Islam loh ya. Indonesia kan bukan negara Islam tapi prakteknya kita justru lebih puritan daripada mereka. Saya kira itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.